musik 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 untuk yang kedua kalinya Kami mendengarkan atau mendapatkan notifikasi peringatan serangan udara. Dua kali boleh? Iya, ini dua kali. Ini pagi hari tadi dan saat ini juga masih. Kita harus turun ke siapkan yang berada di hotel kami tinggal. Belum kami menuju basement. Maps yang ada di aplikasi serangan udara itu di seluruh wilayah Ukraina berwarna merah. Karena kita merupakan ibu kota negara ya, Mas. Jadi sistem pertahanan udaranya tentu di sekitar KIF pasti dipersiapkan yang terbaik. Namun bukan berarti tidak luput sama sekali. Jadi misalnya beberapa hari yang lalu pada saat semangat masih terjadi misalnya. Ini saya umpamakan saja, saya lupa data pastinya berapa. Misalnya ada 100 roket atau rudal yang diarahkan ke kota KIF, 80 berhasil ditangkis. Nah, sisanya itulah yang kemungkinan bisa mengenai gedung-gedung yang ada di KIF maupun di sekitar KIF. Kami mendatangi beberapa, bahkan ada gedung-gedung penting ya di kota KIF. Ini di ibu kota kalau bisa dibayangkan. Ada sebuah hotel yang tidak jauh dari Independence Square ini dan tidak jauh dari National Palace Concert Hall. Itu Concert Hall, punya istana Ukraina. Itu terkena rudal. Itu Hotel Bintang 4, lokasinya Prime. Dan seorang jurnalis Jepang terluka di situ. Saya melihat kehancuran yang cukup parah. Kemudian juga mengenai salah satu gedung. Kalau di Jakarta itu kayak SCBD gitu, Mas. Salah satu gedung perkantoran yang cukup besar dan cukup mewah juga terkena rudal. Beberapa hari yang lalu, ini juga cukup parah adalah kami mendatangi permukiman warga. Ini rumah warga biasa ya, yang terkena serpihan rudal yang ditangkis. Jadi pada saat ditangkis bukan berarti sudah selesai begitu. Tapi serpihan rudal atau roket yang ditangkis itulah yang berjatuhan. Mereka yang apes ya, rumahnya bisa kejatuhan serpihan rudal tersebut. Serangan udara ya. Artinya sampai saat ini sebenarnya belum ada pasukan yang daratnya dari Rusia itu yang masuk ke Kiev ya? Belum, Mas. Mereka pada saat itu mencoba melewati Irpin dan Buca. Tapi kalau hingga sampai saat ini belum ada militer darat yang masuk atau hingga ke teritori darat. Jadi hanya sebatas serangan udara. Nah, pertempuran segitu memang masih terjadi, terutama di Danias Oblast ya. Memang di sana masih terjadi dan rencananya nanti kami akan menuju ke Zaporizia untuk melihat langsung di sana itu adalah termasuk from line. Nah, di situ nanti baru terlihat seperti apa pertempuran yang terjadi di antara pasukan darat. Kalau di Kiev, di sini masih levelnya serangan udara. Oke, sebentar lagi ini Iqbal akan bergerak menuju ke Zaporizia ini ya. Yang di situ ada pertempuran darat ya antara militer Rusia dan militer Ukraina ya. Betul, sebenarnya tidak tepatnya di Zaporizia, Mas. Namun awalnya kami ingin menuju ke Bahmut. Bahmut adalah salah satu yang saat ini masih sangat panas pertempuran di situ. Salah mengklaim terjadi. Rusia mengklaim sudah mengambil alih teritori Bahmut. Tapi Ukraina di sisi lain, Zolensky menyatakan bahwa mereka akan mati-matian menjaga Bahmut. Ini sebagai bagian dari strategi untuk memukul mundur pasukan Rusia di sana. Zolensky masih melobi-lobi para pemimpin negera anggota Uni Eropa dan negara-negara lain untuk membantu persenjataan atau amunisi. Karena diakui bahwa ternyata persenjataan yang dipakai oleh pasukan Ukraina ini lebih cepat dari perkiraan dari supply. Jadi produksinya tidak banyak, tapi pemakaiannya cepat sekali. Oleh karena itu Zolensky sampai sekarang masih melobi-lobi pemimpin negara lain. Nah di Bahmut itu, setelah ada mobil volunteer yang terkenal rudal atau missiles, akhirnya ditutup. Aksesnya sama sekali bagi para jurnalis maupun para relawan. Kami mencoba untuk menuju ke titik terdekat dari Bahmut, yakni charge if you are. Di charge if you are itu juga bisa dibilang front line karena banyak permukiman atau gedung apartemen warga yang juga terkenal rudal. Pada saat itu status, pada saat kami ngobrol dengan fixer, masih bisa ke charge if you are. Tapi ternyata baru kemarin dikabarin kalau ke charge if you are pun kami sudah tidak bisa diperbolehkan. Dalam satu tahun invasi ini, kemungkinan akan lebih ketat penjaganya. Jadi kami nanti akan menuju ke sejarah Rusia, Mas Libra. Oke, bisa digambarkan masing-masing, Iqbal. Misalnya kayak Bahmut itu seberapa strategis. Apakah dengan misalnya menundukkan Bahmut, maka pintu masuk ke Kiev bagi Rusia itu jauh lebih mudah. Sehingga lapisnya sangat kuat sedang ada pertempuran sengit di sana. Oke, kalau Bahmut ini kan tidak jauh dari Danias Capital ya, Mas. Jadi memang di situ, memang pertempuran sengit terjadi. Dan kalau bisa dibilang desa-desa di sekitarnya saja, saya dengar dari kemarin kebetulan pada saat kami meliputi Kharkiv, bertemu dengan para relawan yang terjun langsung ke medan perang di Bahmut itu, bisa dibilang desa-desa di sekitarnya itu sudah di Bumihanuskan. Warga sudah tidak ada yang mengendali. Kalaupun ada satu-dua, itu hanya Lansia atau Manulai, mereka mungkin sudah, ya bisa dibilang, tidak berpikir soal masa depan lagi, tidak berpikir soal penghasilan lagi. Mereka cuma bisa menghabiskan sisa hidupnya dan sudah malas untuk berpindah ke daerah lain. Nah, karena desa-desa yang sekitarnya memang sudah di Bumihanuskan dan itu menjadi tempat yang strategis bagi pasukan Rusia untuk membangun pasukan, menambah artileri dan juga jumlah personel militer daratnya di sana, Mas Indra. Kalau Zaporizia bagaimana, Zaporizia? Apakah memang jurnalis-jurnalis dunia yang meliput perang Rusia-Ukraine ini juga konsentrasinya sedang berada di sana juga? Betul, Zaporizia ini merupakan salah satu kota yang sangat strategis karena disitulah tempat pembangkit tenaga nuklir berada. Dan pembangkit tenaga nuklir ini, inilah yang memasok listrik ke seluruh Ukraina. Ini mengingatkan akan mimpi buruk pembangkit tenaga nuklir di Chernobyl ya karena saat itu dampaknya sungguh luar biasa dan oleh karena itu Zaporizia ini juga menjadi salah satu target dari serangan rudal maupun roket untuk power plant atau nuklir power plant yang ada di Zaporizia. Meski demikian, para analis juga menyatakan bahwa tidak mungkin Rusia berani menyerang power plant itu karena mereka dekat dari situ. Dampaknya juga akan kepada warga Rusia juga. Jadi lebih kepada lokasi strategisnya dan mungkin secara psikologis jika nanti Rusia berhasil menguasai Zaporizia ya artinya akan pasukan Rusia ini artinya semakin lebih dekat kekif dan semakin menguasai sumber-sumber atau power generator yang penting yang nanti akan berdampak terhadap kehidupan warga Ukraina sehari-hari. Iqbal, kami di Indonesia ini kan mendapatkan kabar dan juga berita begitu bahwa menjelang setahun persis atau mungkin kurang lebih beberapa hari pada persis setahun Rusia menganeksasi Ukraina ini Vladimir Putin, Presiden Rusia informasinya atau kabarnya begitu akan melakukan serangan besar-besaran. Nah itu apakah terdengar juga di sana atau mungkin reaksi warganya juga sudah mulai stand-by lebih ketat lagi atau seperti apa Iqbal gambarannya Iqbal? Ya, saya enak banget ya pada saat sebelum berangkat saya wawancara dengan Profesor Hidmahanto Juwana Profit menyatakan bahwa Rusia ini tidak mungkin akan menyerah dan memang terbukti. Kami tiba satu hari, dua hari, tiga hari, sampai seminggu pun memang masih terasa begitu serangan dari Rusia baik itu serangan di udara yang kami rasakan langsung dampaknya maupun serangan darat yang kami langsung mendapatkan cerita dari para pasukan Ukraina yang terjun ke medan perang. Nah, kalau saya berbincang dengan warga di Kif di sekitar ibu kota Kif dan kami juga sempat melakukan pelikutan di Karkif dua hari Karkif ini kota terbesar kedua di Ukraina setelah Kif dan pernah menjadi ibu kota Ukraina pada saat itu jadi memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi di situ juga pusat akademis yang cukup besar jadi banyak sekali mahasiswa asing yang sekolah ke Karkif dan yang paling populer adalah kapitas pendokteran jadi bisa dibayangkan kota ini sebenarnya selain sangat strategis juga denyut kehidupannya baik itu pendidikan, baik itu ekonomi itu sangat besar di seluruh kehidupan Ukraina terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!